Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuyun Arum Yuyun Arum di DRT ya Yuyun Arum di DRT di Riau Yuyun Arum di DRT bertanya dok Saat saya hamil, saya menderita wasir dan fisuraani Saat ini saya sudah melahirkan dan sudah 3 minggu melahirkan ya Tapi setiap BAP rasanya nyeri seperti terpakat ya Apa obatnya ya, sebelum saya menjawab apa obatnya Saya mengingatkan teman-teman yang bertanya kepada saya Silahkan tulis di link 3 Tanya Dr. Paran Saya akan menjawabnya dan meng-upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Kembali kepada pertanyaan Yuyun Arum di DRT dari Riau Saat hamil, menderita fisuraani dan wasir Kemudian saat ini sudah melahirkan dan menyusui ya selama 3 minggu ini Kalau BAP rasa seperti terbakar Obatnya apa? Yang jelas pertama bahwa untuk wasir, untuk fisura itu syarat untuk keadaannya bisa membaik Harus BAP tidak boleh keras itu yang pertama Ya, oleh sebab itu harus memodifikasi diet dan lifestyle-nya Memodifikasi dietnya bagaimana? Dengan banyak makan serat ya, sayur, buah, cukup minum Dan memodifikasi lifestyle ya Kita tahu bahwa yang namanya Cara BAP Ya, antara jongkok dan duduk itu untuk orang yang megawasir Atau fisura itu paling baik adalah jongkok Kalau kita punya toilet, klosetnya itu duduk Ya, kaki harus diganjal, pengganjal ya Supaya seolah-olah seperti jongkok walaupun kita duduk Maksudnya supaya sudut anorektal kita Antara anus dan rektum kita itu mendekati lurus Sehingga dia akan lewat dengan baik Nah, sesudah BAP-nya tidak keras Sudut anorektalnya itu dibuat lurus Tidak tegak lurus Yang menyulitkan kita BAP Nah, maka Fisage kita akan keluar dengan baik Ya, jelas ya Yang kedua, kalau kita nyeri Ya, minum obat nyeri yang aman ya Meraknya apa? Nah, nanti bisa Mengirim pesan pribadi kepada saya Di nomor WA saya ya Sudah tahu kan nomor WA saya ya Di Instagram saya juga ada Di bio-nya itu ada Nomor WA saya ya Di Instagram Tanya Dokter Paran ya Nanti dicari Di Instagram Tanya Dokter Paran Nah, kemudian Biasanya saya menyarankan Untuk menetesi satu obat ya Supaya Merangsang terjadinya Daging yang baru Atau jaringan granulasi Yang kemudian Celah Robekan Di visura aninya Itu akan terisi daging Yang baru Atau jaringan granulasi Kemudian terjadi Proses terjadinya kulit yang baru Ya Kita tahu Kalau yang namanya Visura aninya yang kronis Memang harus operasi Tetapi Banyak Teman-teman kita Yang tidak mau operasi Maka caranya Ya seperti itu ya Kadang berhasil Kadang tidak ya Asal dibuat BABnya tidak keras Cara BAB yang benar Kemudian Saya memberikan Satu resep obat Untuk menumpukan jaringan granulasi Harapannya Akan Cepat membaik ya Sebagian besar Akan Sembuh Tetapi Kalau BAB kita Tetap keras Ya itu faktor riskunya Akan cracking lagi Ulukannya itu Merkah lagi Atau robek lagi Kemudian nyeri lagi Ya Begitu ya Yuyun Arum Widiarti Untuk merek obatnya Saya tidak bisa Publikasi disini ya Nanti direct message saja ya Memberi pesan Langsung kepada saya Di nomor WA saya ya Nanti dicari Di bio Di Instagram saya Tanya Dokter Paran Ya Nanti saya akan Pasti akan jawab ya Kalau di WA Pasti akan saya jawab ya Karena ada recordnya Sehingga saya bisa menjawabnya Kira-kira itu ya Yuyun Arum Widiarti Saya mengingatkan Teman-teman yang akan Bertanya kepada saya Silahkan tulis di link Teri Tanya Dokter Paran Saya pasti akan menjawabnya Dan meng-upload Di channel Youtube Tanya Dokter Paran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!